Intro Halo, kembali lagi di Eat Bro Kali ini gue bakalan masak makanan khas Banjarmasin juga Kalau yang video kemarin di channel kami ada Salada Banjar versi modern Kali ini gue pengen bikin yang anget pas buat hujan-hujan Soto Banjar Terima kasih telah menonton Ya, untuk tahap pertama Kita blender halus dulu bumbunya Disini kita punya 8 siung bawang merah dan juga 6 siung bawang putih Biasanya sih, kalau untuk bumbu sendiri Untuk basicnya kita 1 banting 2 Biasanya lebih banyak bawang merahnya Sebelum blender, tambahin dulu cairannya, cukup Kira-kira kan sudah mulai panas Masukkan bumbunya sudah dihabiskan Karena yang susah dikeluarin bisa digunakan sentok sebagainya mantu-mantu Masih ada sisa, jangan diguang, bisa ditambahkan air Kenapa kita tidak menungis dengan minyak secara langsung? Di sini kita membiarkan air yang ada di bumbunya membuang Dan dia akan sukan habis Kita matang dulu, setelah Bumbu sudah mulai setang-setang dengan air yang dimasak tadi Dan kita tambahkan minyak Saat minyak bumunya mengeri, bisa kita tambahkan minyak sekarang Saat minyak bumu, kita campurkan lempah-lempah yang sudah kita siapkan tadi Kenapa aja dikit tumis? Bisa tata rempah-lempah ya Biar dia mengeluarkan aroma mantap Bisa dijelang, aroma dari rumah tersebut akan lebih cepat keluar Kita tunggu sebentar Biarkan sampai minyaknya keluar Oke, selagi menunggu bumbu kita masak Kita ambil setengah kentang yang sudah kita potong Nanti jadi kita pakai setengah, setengahnya bisa kita buat untuk perkedel nanti Kita kupas ke bagian kentang Setelah kentang tadi kita kupas Kita bisa potong sesuai selera Di sini, gue pengen potong dadut Ini cukup Potong juga wortel yang sudah disiapkan Sebenarnya sesuai selera sih Sebenarnya sesuai selera sih Saya pengen potong Kita potong tipis Kita potong tipis seperti tadi Kita potong manjang Seperti ini Kita susun dulu sebentar Teman-teman di rumah bisa juga memotong lain Apapun bentuknya ya, teras, serah masing-masing Tergantung kalian pengennya kayak gimana, makanan kayak gimana Mungkin kayak gini sudah cukup Kita ambil kentang yang sudah kita potong tadi Kita kasih air Kita kasih air Kita kasih air Agar kentang yang tadi tetap berubah warna Bumis Bumis, semuanya berubah warna Dan aromanya juga bisa keluar Di sini sebelum Memasak, kami sudah menyediakan air stock dari daya ayam yang tersebut Ini sudah cukup Kita matikan Kita ambil dua ya padunya Kita tindak di tempat Fungsinya buat apa? Biasanya nanya Fungsinya buat mengangkat karak-karak bumbu yang menempel ke wajan Kita tambahkan lagi Kita tambahkan lagi Air karyunya Cukup 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 Oke, semuanya semuanya cantap dan kita tunggu Aromanya sudah mau keluar Di sini kita punya satu buah daya ayam Yang nantinya nih sebenarnya akan mendesain lagi Cuman Agar ayamnya lebih Setelah kita selesai Buah tomat kecil Untuk kebahan garnish Oke Di sini tergantung bagian Contohnya kayak gimana Wajannya terlalu ikut Kita serve di wadah Sambil menunggu Sotabannya sudah masak Kita panaskan wajan Untuk menggoreng Kental Kita masukkan minyak ke wajan yang sedang panas Cukup Setelah minyak mulai panas Setelah minyak mulai panas Setelah minyak mulai panas Kita masukkan Kentang yang sudah digubas Jangan takut Kita tunggu Kentangnya sampai buah Agak bening kemasan Jangan hitam Seperti ini Sudah cukup Kita Satu 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 Bisa kita tambahkan daun sos ke dalamnya Setelah sudah mulai hancur Bisa kita tambahkan Adonan telur ke dalamnya Kuku Setelah adonan tadi mulai bisa dibentuk Bisa dibentuk sesuai selera kalian Kulis saya sekarang bentuknya seperti ini Kita culupkan dulu ke adonan telur yang sudah kita bikin tadi Lalu kita balik Sudah perlu terlalu lama Karena ini cukup kita memberikan untuk panas Karena setangnya sudah matang setelah kita membalikannya Tunggu sekitar 1-2 menit Tunggu sekitar 1-2 menit Lepar ke dalamnya mulai matang Sudah dikali Tunggu sekitar 1-2 menit Terlalu mendapatkan Terlalu mendapatkan Selanjutnya Terlalu menangkap Sudah menyukai Sudah kita tolong kan abis menggabung diagung terus sampai seperti ini jangan pernah memasukkan anjingnya telur dengan susu tadi setelah airnya menetik karena itu akan membuat prosesnya lebih cepat matang setelah terus ditambahkan garam selanjutnya biasanya lebih dominan bagus ditambahkan minyak Hai tetapi kita ambil ayam agar jalan sosok biarkan dia munci busius yang ada di ayam selamat menikmati bisa kita tambahkan juga empat kapalaga warnanya seperti ini kita taruh ayam ya bisa kita potong sesuai selera Anda mau lihat ini ayam itu lembut bahan semua sudah siap kita taruh ayam ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati